Al-Qudsulana Walhaqtulana An-Nasrulana Lahnul Ghalimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah soal ESE daripada KSN Provinsi 2020 Tentang Geometri Tepatnya adalah perbandingan Trigometri Oke Disini kita punya Sebuah persegi panjang ABCD Yang akan Justru kita cakapkan Luas persegi panjang ABCD berapa Dan diketahui Kita punya persegi kecil Jadi ini ada persegi Satu, dua, tiga, tiga persegi kecil Yang masing-masing persegi ini Memiliki luas Satu-satuan luas Jadi persegi-persegi ini adalah Kombumen persis sama Ya Dan mereka luas Satu-satuan luas Yang ditanya adalah luas Persegi panjang Sama ABCD Oke Karena tadi Luas persegi kecil itu satu Maka sudah pastilah Bahwa sisinya adalah Sama dengan Satu Ini satu sisinya Satu Sisinya satu 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 Oke Sekarang Jaring-jaring 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 yang terdiri dari persing-persing ini Saya perlu luas Saya perlu luas Nah Nah Sedikit aja Sedikit aja Terluas Terluas Maka terbentuas luas sikit-tiga ini Sikit-tiga apa? CN M Katakanlah CN Oke Sikit-tiga CN Dimana disini? Satu Dua Sisi 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 yang tidak lulus Dari wadah CN Ini siku-siku jelas Itu adalah Dua dan satu Oleh karena itu NC-nya sudah pasti NC-nya ini adalah Akar daripada Dua kuadrat Per satu kuadrat Akar Akan Lima Oke Kita namakan Ini Alpha Dan ini kita namakan Beta Kalau begitu Alpha Beta itu adalah Kalau berjumlahkan Semua puluh derajat Ya Kalau disini adalah Siku-siku Disini Alpha Maka disini Beta Karena disini Dua Siku-siku Ya Karena ada Khadrat Tersudu Daripada Sungguh persegi Ya Maka Kalau disini Siku-siku Jadi Maka otomatis Disini pun Alpha Alpha Nah Kalau disini Alpha Yang mana disini Siku Maka disini Beta Oke Kita memikir Kita mulai Mencari 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 Pertama adalah POS Alpha POS Alpha Itu adalah Berarti adalah Apa Dua MC Dibagi RC Jadi Dua Akar Lima Dua per Akar Lima Ini sama Sama saja dengan Sin Beta Kemudian Sin Alpha Itu adalah Satu Dibagi Jadi M Dibagi RC Jadi Satu Per Akar Lima Dan ini Sama saja Dua POS Beta Nah Sekarang kita Mencari BC Kalau kita Mencari Ini adalah Sebuah Segitiga Siku Dengan Sisi Kirinya Sebesar Jadi BC S 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 Ya Yaitu BC Adalah Dengan Menggunakan Perbandingan Trigonometri Kalau itu BC Adalah 2 OS Alpha OS Alpha 2 Per Akar 5 Jadi Kalau BC Adalah 4 Per Akar 5 Nah Sekarang kita Mencari Si AB AB Itu Adalah BS S P S 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 Aus S Dua Sin Alpha Berapa Sin S S S S S yang itu adalah disini sepenatkan 5, jadi 2 dibanding sepenatkan 5, jadi 2 beratkan 5 kemudian disini perhatikan panjang QS, dan ini ada sebuah siku-siku, yang mana sisi kita lulusnya adalah dalam panjang sisi 2 dan 1, kalau begitu QS adalah sendiri, akibatnya QS itu adalah kemudian lagi disini, karena disini adalah beta, maka disini siku-siku, maka disini harus beta tambah sesuatu yang maksudnya 90 derajat, kalau begitu disini adalah alpha, karena beta tambah alpha pasti 90 derajat kalau disini alpha disini, maka disini beta, karena sekali lagi, beta tambah alpha 90 derajat kalau disini beta, maka disini alpha, ya, kalau demikian, kita dapat menjadi aq, kita tahu ini adalah panjang satu, maka maka aq itu adalah apa, adalah satu pos alpha, kenapa pos alpha disini adalah 2 beratkan 5, dari satu jadi 2 beratkan 5 2 beratkan 5, ditambah 2 beratkan 5, ditambah 2 beratkan 5, ditambah 2 beratkan 5, itu adalah 9 beratkan 5 atau 9 beratkan 5, dan itu adalah panjang AB, kalau demikian luas daripada persegi panjang A, B, C, D adalah AB dikali, dikali B, C, jadi 4 beratkan 5, dikali 9 beratkan 5, yaitu 36 beratkan 5 ini adalah luas daripada persegi panjang AB, jadi demikian tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh